seorang anak menarik kabel dengan gaya 10 newton kabel yang semula 20 cm menjadi 21 cm jika luas kabel adalah 2 mm kuadrat maka modul ziong kabel sebesar berapa newton per meter kuadrat jadi diketahui gaya berarti lambangnya F 10 newton kabel yang semula 20 cm berarti kita sebut sebagai F0 atau panjang mula-mula itu 20 cm cm kita jadikan SI jadi jadikan meter jadinya 20 kan naik 2 kali ya cm desimeter naik 2 kali jadi 20 kali 10 bangkat minus 2 nah ini ada 0 1 jadi 2 kali 10 bangkat minus 1 karena dikalikan 10 biar nolnya hilang ini dikurangi 1 jadi 2 kali 10 bangkat minus 1 kabel yang semula 20 cm menjadi 21 cm jadi dari sini kita bisa mengetahui pertambahan kabel atau delta L delta L itu adalah L atau panjang setelah ditarik dikurangi dengan L0 atau panjang mula-mula panjang setelah ditarik itu kan 21 panjang mula-mulanya 20 jadi selisihnya 1 cm 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 dijadikan meter itu kan naik 2 kali jadi dikali 10 bangkat minus 2 luasnya 2 cm 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 kalau 3 kali berarti 1 juta atau nolnya 6 kalau naik kan dibagi berarti dibagi 1 juta atau dikali dengan 10 pangkat minus 6 ditanyakan modulus yong atau modulus elastisitas modulus yong itu persenanya tegangan per regangan ini lambangnya tegangan ini lambangnya regangan jadi kita nyari tegangan dulu tegangan itu gaya per luas tadi gayanya 10 luasnya 2 kali 10 pangkat minus 6 ini ya gayanya 10 luasnya 2 kali 10 pangkat minus 6 jadinya 10 pangkat minus 6 naik ke atas jadinya 10 pangkat 6 nah dibawah minus pindah ke atas jadi positif 10 bagi 2 jadi tegangannya 5 kali 10 pangkat minus 6 Newton per meter kuadrat regangan regangan itu lambangnya E bersamaannya delta L per L 0 pertambahan panjangnya tadi nilainya 10 pangkat minus 2 L L 0 nya 2 kali 10 pangkat minus 1 jadi 10 pangkat minus 2 per 2 kali 10 pangkat minus 1 nah 10 pangkat minus 1 naik ke atas jadinya kan positif 10 pangkat 1 sama saja dengan 10 10 kali 10 pangkat minus 2 dibagi 2 jadi hasilnya 5 kali 10 pangkat minus 2 nah kalau regangan itu tidak punya satuan karena delta L satuannya M kalau 0 satuannya M dicoret habis jadi regangan tidak punya satuan kemudian modulus elastisitas atau modulus young itu E tegangan per regangan tegangannya tadi 5 kali 10 pangkat minus 6 taruh di atas regangannya 5 kali 10 pangkat minus 2 taruh di bawah 5 kali 10 pangkat minus 2 nah 5 sama 5 kan habis bisa dicoret 10 pangkat minus 2 dengan 10 pangkat minus 6 berarti diambil ini diambil 2 habis ini diambil 2 masih sisa 10 pangkat minus 4 satuan dari modulus elastisitas itu adalah Newton per meter kuadrat satuan modulus elastisitas sama dengan satuan tegangan karena regangan tidak punya satuan jadi sama yang berarti diambil 2 berarti diambil 2